Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertransformasi menjadi sahabat keluarga Indonesia. Penyuluh KB sebagai tenaga lini lapangan yang dimiliki oleh BKKBN merupakan ujung tombak yang paling dekat dengan keluarga-keluarga Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, daerah, maupun provinsi. Kalimantan Timur merupakan cikal bakal ibu kota negara adalah salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman mulai dari suku, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Saat ini, penyuluh KB memiliki tugas dan peran yang cukup banyak antara lain, mensukseskan program pembangunan keluarga dan keluarga berencana atau bangga kencana, serta upaya dalam percepatan penurunan stunting. Sebagai seorang penyuluh KB, tentu harus mampu menjadi sahabat keluarga di tempat bertugas, sahabat yang membantu keluarga Indonesia untuk merencanakan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana kita mewujudkan keluarga yang berkualitas jika stunting terjadi pada anak-anak kita? Bagaimana mungkin Indonesia menjadi negara maju jika generasi penerus tidak bebas stunting? Melalui tarian ini, saya ingin mengajak semua pihak untuk sama-sama kita berperang mencegah stunting. Tarian ini merupakan salah satu warisan budaya suku Dayak Weheh yang harus tetap dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus kita. Tarian ini merupakan tarian perang yang merupakan simbol perlawanan terhadap musuh dalam mempertahankan wilayah maupun memperebutkan wilayah kekuasaan. Saat ini kita tidak lagi berperang untuk melawan musuh atau penjajah kita berperang untuk mencegah stunting bersama kita wujudkan generasi bebas stunting dan keluarga bahagia sejahtera untuk Indonesia yang lebih maju. Saya, Erik Siswoyo penyeluh KB Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi sahabat keluarga Indonesia. BKKBN berencana itu keren. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!